Desa Penglipuran spesial dengan kebersihan dan budayanya. Di desa adat di Bali ini memiliki area khusus untuk orang-orang yang berpoligami loh. Nah setelah menjadi desa terbersih ketiga di dunia, popularitas desa penglipuran terkerek. Nah letak desa penglipuran itu di jalan penglipuran Kubu Bangli, Kabupaten Bangli, Kecamatan Bangli. Karang memadu terletak di bagian selatan desa penglipuran atau di bagian pelemahan. Di desa penglipuran, laki-laki dilarang memiliki istri lebih dari satu. Nah bagi mereka yang melanggar maka adat karang memadu akan diberlakukan. Nah itu artinya orang-orang yang di desa penglipuran terutama laki-laki itu dilarang memiliki istri lebih dari satu. Nah dari karang memadu, karang artinya tempat dan memadu artinya memiliki istri lebih dari satu atau berpoligami. Pernikahan yang dilakukan ini juga dianggap tidak sah secara adat. Pernikahan yang tidak sah ini tidak akan mendapatkan upah saksi atau saksi dari prajuru adat. Bagi masyarakat yang melakukan poligami akan dikenakan sanksi di karang memadu ini. Sebelum memperlakukan sanksi, prajuru adat akan melakukan sankep atau rapat untuk menentukan aspek-aspek yang ada di sanksi karang memadu. Nantinya laki-laki yang berpoligami akan tinggal bersama istri kedua. Jika istri pertama memberikan persetujuan maka akan ikut tinggal di karang memadu ini. Nah nantinya desa adat akan memfasilitasi pembuatan bangunan yang tidak permanen. Setelah sekejar informasi dan berita kita kali ini untuk mengenai informasi seputaran Bali 2023. Saya Sami Atami, kami pun berguna.